Para pemuda, tokoh milenial dan genzit ini mendekarsikan dukungan untuk menangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Gajar Pranowo Mahfud MD. Gajar Pranowo dan Mahfud MD mengajak agar anak muda mau berjuang bersama memenangi pemilu 2024 dengan aktif berdiskusi dan melanjutkan visi yang sama untuk pembangunan Indonesia Emas. Pasangan Capres dan Cawapres Gajar Pranowo dan Mahfud MD hadir di Gedung Arsip Nasional Jakarta untuk menghadiri deklarasi dukungan dari kalangan anak muda. Gajar Pranowo dan Mahfud MD yang akan maju pada Pilpres 2024 menemui para pemuda, tokoh milenial hingga generasi Z sebagai bentuk komitmen dalam mendukung anak-anak muda pada masa depan. Acara ini juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden TPNGP, Harsyad Rashid, kemudian Wakil Ketua Andika Perkasa, TGB Muhammad Zalul Majdi dan Gatot Edy Pramono. Dan kami berkomitmen penuh bahwa negara akan hadir membantu untuk seluruh rakyat Indonesia dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam mencapai kemajuan, guna mewujudkan Indonesia yang cahaya, yang unggul, yang targetnya kita siapkan dengan baik. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus, perdagangan dan lain-lain. Dukungan ini diberikan karena Ganjar Mahfud sepakat bahwa generasi muda merupakan kunci keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena visi yang dibawa oleh Ganjar dan Mahfud itu adalah visi masa depan. Indonesia 2045 itu bukan cuma milik generasi tua, bukan cuma sekerja didesain dan disusun oleh generasi tua, tapi harus bisa menjadi dan dimiliki oleh generasi mudanya juga. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertekad membenahi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat mudah diraih. Tim Liputan Ainews melaporkan.